Pemerintah akan menambah anggaran subsidi bahan bakar minyak solar pada tahun ini. Penambahan itu untuk menyesuaikan kenaikan harga minyak dunia yang terus terjadi agar PT. Pertamina tak lagi merugi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, membenarkan akan ada tambahan subsidi untuk BBM jenis solar. Tambahan anggaran tersebut akan berasal dari APBN Perubahan. Darmin menyatakan besaran tambahan subsidi untuk solar diperkirakan sebesar 10 triliun rupiah. Namun, untuk hitungan secara medetail, ia menyerahkannya kepada Menteri Keuangan. Sementara itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, menyatakan pihak yang masih mengkaji ulang perhitungan tambahan anggaran subsidi solar. Artinya, tambahan anggaran untuk subsidi solar belum tentu mencapai 10 triliun rupiah. Askolani menyatakan, dengan kenaikan subsidi solar sebesar 500 rupiah per liter menjadi 1.000 rupiah per liter, maka penambahan anggaran subsidi solar diperkirakan akan mencapai 4,1 triliun rupiah. Menteri Keuangan mencatat, realisasi penggunaan dana subsidi energi mencapai 25,3 triliun rupiah. Jumlah itu setara dengan 33,3 persen dari alokasi dana subsidi di APBN 2018. Dari jumlah tersebut, dana subsidi BBN untuk solar dan LPG 3 kg telah mencapai 15,6 triliun rupiah. Di sisi lain, Kementerian Keuangan mencatat, rata-rata harga minyak mentah Indonesia pada periode Januari hingga Maret 2018 telah mencapai 63,02 dolar per barel. Sementara, dalam APBN, pemerintah mematok harga minyak mentah Indonesia hanya sebesar 48 dolar per barel.